Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back YouTube channel kembali lagi ke YouTube channelnya Nurhos di video kali ini aku mau ngajakin kalian shopee haul dan ini aku ada beli barang di shopee jadi disini aku beli alat panggangan sekitar 35 cm untuk diameternya terus disini ada dua bagian ini yang atasnya dan kalian bisa lihat untuk yang atasnya sayangnya yang atas ini catnya yang disini kurang agak rapi jadi takutnya saat kita masak atau panggang nanti jadi mengelupas catnya jadi sayang banget dan ini bagian bawahnya jadi kukira kemarin di bagian bawahnya itu ada lubang buat minyaknya atau menteganya biar jatuh ke bawah ternyata nggak ada nah ini kan cuman harganya sekitaran Rp50.000 lebih jadi lumayan lah what it banget buat kita karena harganya harganya karena harganya murah jadi wajarlah kita dapat segini jadi tapi nggak apa-apa tapi Alhamdulillah nah untuk barang yang kedua disini aku beli wajan penggorengan yaitu sama ukurannya sekitar 32 cm mari kita unboxing di wajan penggorengannya ini warnanya warna krim bahannya itu dari bahan teflon untuk diameternya itu sekitaran 32 cm Oh ya untuk harga-harganya yaitu harga awalnya itu sekitaran Rp129.000 tapi ada potongan harga jadi harganya itu lebih murah jadi Rp58.000 berdiameter besar-besar jadi cocok banget untuk masak porsi keluarga terus ada juga handle untuk anti panas di wajannya jadi kita nggak usah takut kepanasan saat pegang wajannya jadi untuk wajannya ini enak banget ringan jadi mudah banget untuk kita masak terus atau kita ayunkan wajannya jadi kita nggak usah takut terlalu berat terus di belakangnya juga polosan dan wajannya ini anti lengket Nah untuk barang yang terakhir ini aku ada beli wind gas Oh ya untuk wind gasnya ini sejujurnya aku beli di Lotemat karena berhubung videonya kemarin itu hilang aku nggak tahu kemana videonya itu hilang rencananya aku mau upload atau aku jadikan satu sama video review ini tapi sayang videonya hilang jadi disitu aku beli dengan seharga Rp380.000 nanti aku cari di shopee buat kalian biar kalau di shopee agak lebih murahan cuman 200 tapi aku nggak tahu ongkirnya nah kita unboxing aja ya jadi untuk wind gasnya ini aku beli warna merah rencananya aku pengen mini gasnya ini aku beli warna putih tapi berhubung nggak ada warna putih jadi aku pilih warna merah aja nah untuk tungkunya ini dari berbahan stainless jadi aman nggak karatan terus untuk dimensinya itu sekitar 335 kali 281 kali serat 105 terus untuk beratnya ini sekitaran 1,3k untuk panasnya juga sekitaran 2,3kw terus untuk pengamannya ini Insyaallah nah pengaman ganda jadi kalian nggak usah takut nah ini aku ada juga beli gas kecilnya ini harganya cuma Rp20.000 kalian aku mau coba semua bahan-bahan yang aku beli di shopee sama di toko jadi disini aku mau masakin sablak dulu buat buka puasa nanti jadi aku masak dulu ya sini aku pakai wajan yang aku beli ukuran besar ini jadi aku cuci dulu wajannya kita buang debu-debu terus ini aku buatin minyak sedikit eh terus nanti aku buatin aja sambal-sambal yang sudah aku haluskan Oh ya aku mohon maaf ya untuk sambalnya aku lupa rekod jadi sambalnya disini aku cuman pakai cabai cabai lima terus cabai keriting lima pakai bawang putih sama bawang merah terus aku campurin sama kepala jadi aku blenderin aja jadi satu terus ini aku goreng aja pakai minyak biar lebih harum lagi dan sekalian ini aku masukin aja daun salam dua lembar biar lebih harum lagi kita aduk-aduk aja ya Hai dan setelah diaduk-aduk ternyata bumbunya sudah agak mengering dan ternyata benar wajannya ini enggak lengket sama sekali saat kita penggorengan kayak gini terus ini aku masukin aja air secukupnya sebelum memasukin topping-toppingnya jadi biasanya disini aku didihin dulu eh bumbunya jadi biar lebih enak aja lagi untuk masukin toppingnya dan sekarang sudah mendidih ini saatnya kita masukin topping-toppingnya jadi yang pertama disini yang aku masukin yaitu kerupuk nah disini ada dua kerupuk yaitu kerupuk ikan sama kerupuk keriting kayak gitu jadi aku masukin aja semuanya duk lagi sampai merata oh ya disini aku belum menyapa mami-mami dan bunda-bunda semua bagaimana nih kabar semuanya semoga puasanya hari ini lebih lancar ya kalau puasa-puasa kayak gini itu paling beratnya itu haus tapi kalau soal makanan ya kita masih bisa menahan deh tapi kalau soal haus itu Masya Allah sulit banget untuk menahannya lanjut lagi ya ke videonya tadi aku buatin topping yaitu telur puyuh sama tempura terus aku jadikan satu aja di dalamnya terus kita aduk lagi kita tunggu sampai mendidih lagi terus kita masukin topping yang lainnya nah disini aku masukin bakso sama somai karena suami aku pengen banget makan somai jadi dia aku pengen dimasukin aja di dalam sablaknya semak kayaknya bikin sablak kayak gini semakin banyak toppingnya semakin enak aduh ya Allah jadi bikin ngiler nih saat puasa-puasa ngedit video kayak gini nah sekalian kita masukin aja sini aku masukin garam kaldu jamur terus sama micin secukupnya sesuai selera kalian ya setelah itu kita tunggu aja sampai mendidih buat mami-mami dan bunda-bunda terima kasih yang sudah ngikutin vlognya aku sederhana kayak gini jangan lupa kalian like comment dan subscribe ya selamat berbuka puasa see you next video dadah bye 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 sub indo by broth3rmax